Bangunan Yayasan Pendidikan Institut Bina Bisnis Indonesia minggu kemarin didatangi puluhan LSM dan praktisi hukum Kota Medan. Mereka protes gedung bangunan masih melakukan aktivitas yang diduga telah melanggar IMB dan melewati zona hijau. Puluhan LSM Pak Kari minggu kemarin melakukan aksi protes terhadap bangunan gedung Yayasan Pendidikan Institusi Bina Bisnis Indonesia atau IB di Jalan Sedeli Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yang masih melakukan aktivitas pekerjaan. Aksi protes sempat terjadi perdebatan. Masa LSM perwakilan dari masyarakat setempat menyatakan bangunan gedung telah melanggar IMB dan zona hijau. Sebelumnya pernah dibongkar petugas 1PP atas permintaan Surat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yang sudah tiga kali melayangkan surat peringatan kepada Yayasan Pendidikan IB yang telah melanggar IMB dengan melewati batas tanah dan masuk ke zona hijau. Namun anehnya, aktivitas pekerjaan di bangunan tetap berlangsung. Masa yang merasa tidak puas langsung mendatangi kantor 1PP di Jalan Adinegoro Medan untuk mempertanyakan kejelasan tindak lanjut 1PP tentang pembongkaran. Nah, kita lihat gedung IB ini sudah melanggar bang, melanggar bangunannya. Yang megah ini sudah melanggar undang-undang. Karena dari Dinas Perkim sudah memberi surat bang. Surat peringatan pertama, kedua, ketiga, tapi tidak diindakan oleh pimpinan IB bang. Tetap bangunan itu dibangun. Karena sudah dari zona, dari zona area aja sudah melanggar bang. Karena ini kan ada zona hijau bang. Jadi bangunan itu tetap dibangun gitu. Tidak sesuai dengan undang-undang bang. Jadi kita datang ke sini untuk meminta, meminta pimpinan IB, utama juga wali kota Medan, segera menyetop ini bangunan bang. Ya, kita tadi kata kemari, membantu program daripada pemerintahan, dan membantu pak wali kota untuk menyelesaikan bangunan-bangunan yang liar. Liar artinya punya izin, tapi dia melanggar izin. Jadi kita ke sini, keminta membantu 1PP, agar terasanakannya pembongkaran di IB. Kampus IB, agar dibongkar, sesuai daripada. Dan dia, jalur hijau, memakan jalur hijau. Jadi perda itu harus dijalankan. Kita minta, jadi kami di sini mendukung 1PP untuk menghancurkan atau merugukan bangunan yang melanggar perda. Dalam hal ini, 1PP Kota Medan berjanji akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perkim Kota Medan, dengan meninjau ulang lahan bangunan yang disesuaikan dengan IMB milik gedung bangunan IB. Dari Medan, Adipala Parahap, INews melaporkan.